Pasangan ganda campuran Indonesia Liliana Nasir dan Tantowi Ahmad serta ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan mengharumkan nama Indonesia dengan meraih gelar pada kejuaraan dunia bulu tangkis 2013 di Kuangcu, Cina. Bagaimana kedua pasangan juara dunia itu menghabiskan hari-harinya? Berikut dalam sisi lain. Dalam suasana idul fitri dan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ada kado manis yang dipersembahkan oleh pasangan Ahsan Hendra dan juga Liliana Nasir Tantowi Ahmad yaitu berupa dua trofi gelar kejuaraan dunia. Bagaimana keseharian mereka? Inilah sisi lain untuk Anda. Nah, sekarang saya mau mengganggu sedikit makan siangnya pasangan sang juara di sini. Ahsan dan Hendra ini bicara makanan dulu ya. Ini walau pasangan ternyata pilihan berbeda ya? Beda-bedanya cuma di sini sudah ada IGC-nya, jadi mereka yang ngatur ya kita tinggal makan. Oh gitu? Tidak boleh milih-milih? Boleh, sebetulnya milihnya yang ada di sini aja. Tidak ada di situ ya, bebas. Kalau ini apa? Ini mie kangkung, sate kambing. Mie kangkung? Sate kambing. Sate kambing. Jadi kalau mau jadi pembulu tangkis, sate kambing bukan jadi pantangan ya. Ini Hendra juga, nasinya harus selalu nasi merah ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Nasi putih pernah juga dimasuk menu juga ya. Nah ini kalau latihan apa selalu bajunya kembar juga atau kebetulan ya? Kebetulan aja ini kembar. Kebetulan aja ini kembar. Bebas ya. Tapi tetap dengan sponsor. Tetap? Dengan sponsor. Dengan sponsor. Oke. Nah ini biasanya pasti habis atau gimana? Iya. Pasti habis. Kebanyakan habis. Kebanyakan habis ya, karena capek ya. Bicara kalau kalorinya, tahu gak ini? Kalorinya berapa banyak? Saya gak ngitungin. Yang penting masuk aja ya? Yang penting masuk. Oke, Aslan Enright ini kan bicara kemarin waktu bisa menjadi juara itu kan? Iya. Mereka meyakinkan ya? Jua set langsung seperti itu. Rahasianya apa sih? Rahasianya sih komunikasi ya. Kalau gandakan itu komunikasi sangat penting. Komunikasi sangat penting. Emang waktu lagi tanding itu komunikasi masih bisa berpengaruh? Masih ya. Masih bisa berpengaruh ya? Contohnya apa itu? Apalagi di saat poin-poin keretis ya. Itu komunikasi sangat perlu. Kita supaya saling mengingatkan lah. Supaya jangan tegang, supaya konsentrasi, supaya lebih fokus. Nah, kalau selain bulu tangkis, Aslan katanya hobi bola ya? Iya. Hobi bola. Hendra, hobi nonton. Nonton. Apa film terakhir ya? Penonton bola juga ya? Film juga. Film juga. Apa film terakhir ini? Terakhir sih, apa ya? Sebelum berangkat itu, Pacific Rim kalau nggak salah sih. Pacific Rim? Masih sempat ternyata ya? Jadi... Juara. Nonton dulu baru berangkat. Nonton dulu biar refresh ya. Kalau Aslan siapa nih? Pemain favoritnya bola? Main si Tiano Ronaldo sama Lionel Messi lah. Klubnya berarti? Ya, klubnya justru Arsenal. Oh, klubnya justru Arsenal ya? Oke, itu tadi ngobrol-ngobrol dengan Ahsan dan Hendra. Dan sekarang kita mau lihat juga nanti bagaimana sisi lain atau kebiasaan dari pasangan Li, Anathir dan juga Toto ya. Pasangan asrama putranya, ya sedikit berantakan ya. Tapi yang penting adalah prestasinya yang luar biasa. Dan ini kamar pertama, ini dia. Kamar si sang juara. Assalamualaikum, Toto. Waalaikumsalam. Wah, ini lagi habis makan siang, langsung istirahat ya? Iya. Boleh masuk ya, Toto. Sini masuk ya. Iya, ini dia kamarnya. Nah, langsung terpampang ada foto sama Butet ya? Iya. Ini tahun berapa waktu menangnya? Ini waktu menang All England 2012. Tapi ini kan Liliana. Nah, di sini ini bukan rambut pendek. Ini bukan Liliana kan ya? Ini siapa nih? Ini motivator. Motivator, ya. Motivator, selalu segala hal. Iya, semangat. Kapan mau dikasih surprise? Ya, insya Allah lah. Tahun-tahun depan lah. Setelah Oling Dada? Setelah Thomas Cup. Nah, di sini juga ada nih, ayah-ayah ibu saya. Oh iya, ayah ibu yang juga motivator juga ya. Iya. 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 Ini dia satu kok-satel kok yang membawa para juara dunia yang sedang berlatih di Patnas PBS ini. Dan sekarang kita mau mengganggu salah satu sang juara di sini, salah satunya perempuan. Halo Liliana. Halo. Boleh panggil butet ya? Boleh. Ini butet sama dengan arti butet di Batang aja. Saya aslinya bukan orang Batang, orang Nado. Kenapa dipanggil butet? Ya, panjang lah ceritanya. Panjang ya ceritanya. Nanti kita ngobrol yang panjang-panjang itu. Oke. Kalau dipakai itu semacam keberuntungan atau gimana? Enggak sih cuma ini aja, fashion aja. Fashion aja. Suka fashion? Ya, tergantung kadang suka kadang gak tergantung mood aja. Tergantung mood? Iya. Kalau lagi pengen ini rapi pengen fashion ya, kalau enggak ya sporty aja. Sporty aja. Kalau mengisi uang waktunya gak ngapain biasanya? Film, what's it? Biasanya nonton, desktop, jalan-jalan, nongkrong, ketemu temen-temen. Dan kalau ada waktu dua hari bisa istirahat, biasanya janjain sama temen-temen ke pantai. Ke pantai juga? Iya. Suka sih, refreshing lah. Karena kan yang setiap hari kita udah rutinitas di sini kan udah raket, kok, lapangan yang dilihat. Biasa pengen ngeliat yang hijau, pengen ngeliat yang biru. Iya, betul juga. Oke. Saya dengar butet juga suka musik ya. Ya, lumayan. Dan cewek manado kan kata juga jago nyanyi. Apa lagu favoritnya? Lagu favorit sih enggak yang ada. Saya sih memang kalau suka sesuatu enggak yang terlalu mendalami banget. Cuma paling sukanya kadang yang bisa dinyanyiin yang farsi ya pasti lagi di Indonesia. Contohnya. Hop, contohnya. Tentang ngikutin aja kalau ada yang baru pengen dengar gitu. Mungkin kayak Rifati atau Semi Semorangkir yang nyanyi. Boleh sedih sabar. Bulu tangkis itu adalah sekarang pekerjaan saya. Dan kebanggaan buat saya dan keluarga dan pastinya bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih Bu Ted. Sukses untuk Anda terus. Semoga sampai ke Olimpiade. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.